Hujan lebat yang mengguyur Bali sejak Sabtu membuat sejumlah kawasan di Pulau Dewata banjir. Hujan lebat juga membuat tembok di rutan kelas 2B Bangli, Robo. Hujan lebat sejak Sabtu dini hari membuat jalan di sebuah perubahan di desa Banjarajar, Tabanan, Bali seolah perubahan menjadi sungai berairan deras. Sebanyak 40 rumah terdampak akibat banjir ini. Menurut warga, inilah banjir terbesar dalam 4 tahun terakhir. Hujan deras juga membuat sebuah jalan amblas. Amblasnya jalan akibat sandaran jalan yang tergerus derasnya sungai. Dampak hujan deras juga terjadi di Kabupaten Bangli. Tembok sepanjang 42 meter di rutan kelas 2B Bangli, Robo, dan menimpa rumah dinas rutan Bangli. Menurut kepala rutan, kondisi tembok yang sudah tua membuat tembok tak mampu menahan derasnya air. Sekarang melakukan pengagaran darurat dengan menggunakan pabar seng, spandek, dan si holo. Ini kami pasang hari ini supaya hari ini kelar, sudah bisa terpasang dan sudah bisa tertutup di harian yang terbuka ini. Tidak ada korban jiwa dalam perisiwa ini. Pihak Rutan Bali telah bekerjasama dengan Polres Bangli untuk mengantisipasi tahanan yang kabur. Dari Tabanan dan Bangli Bali, Tim Liputan AYUS melaporkan.